Pemirsa dua nama kader PDIP disebut-sebut akan masuk ke dalam Kabinet Prabowo Gibran. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum mengonfirmasi hal tersebut. Para kader PDI Perjuangan menunggu instruksi dari Ketua Umum Reka Megawati Soekarno Putri terkait peluang untuk masuk ke Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka. Sementara itu, ada dua nama kader PDIP yang digadang-gadang akan masuk ke dalam Kabinet Prabowo. Yaitu Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Oli Dondokambe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menanggapi informasi ini dan meminta publik menunggu pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlaksana. Kabarnya pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto akan dijadwalkan sebelum pelantikan Presiden terpilih. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.